Kalo misalkan kalian menasaran harus banget coba sih Hype, hype banget ya aja Hai Oke, jadi kita baru aja beli Indomie Indomie Citatok Yang lagi viral Iya Nah, kita sekarang mau unboxing dulu ya Kita mau liat Ini Indomie Goreng Citatok Ini Indomie Iya Iya Oh, ini juga Ini garisnya marif yang Yang jepret kan? Iya, iya Jadi kayak Gambarnya tuh lucu gitu loh Dari Dari Packagingnya aja udah Citatok banget Iya Citatok banget sih Kan biasanya Indomie begini kan Ini sekarang begini Yang jepret juga begini Gue buka deh Yaudah lah, punya Punya dia buka Gue buat Buat dirimu Ini juga plastiknya lebih tebel gitu loh packagingnya daripada yang biasa Pokoknya packagingnya tuh lebih bagus tuh daripada yang biasanya Oke Oh, mie-nya kayak biasa Iya, mie-nya kayak biasa Jadi mau dikeluarin Coba dikeluarin Kita coba keluarin ya Oke Oke, jadi pertama Cuma kayaknya sih ini Kepingan Citatoknya deh Kayaknya Ya kita mau makan langsung Untuk kita Kayaknya Kita rasanya jadi hilang dong ya Ada sambal Terus sama ada bumbunya Iya Iya Kita pulang dulu kita masak Iya, tapi kita Baru kita aja Oke 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 Jadi kita udah bikin hiduminya nih Sekarang kita mau coba ini Coba ini aja Tapi itu lebih paras sih Sama aja Oke Terus kita tarakin dulu Ini justru emang feature menariknya Jadi kita belum buka. Oke, ternyata isinya benar-benar cita-toni. Kita kasih yang puas pikir. Ini kepingin yang cita-toni. Apa, ngancur-ngancur gitu kecil-kecil. Kayaknya yang sapi panggang gitu yang merasa. Iya, merasa panggang. Coba yang benar. Coba yang benar. Ya sih betul sih rasa yang cita-toni. Kebelunannya langsung cita-toni. Terus kita nak coba ini. Kalau dari rasanya sih ya? Kayak indom koreng sih. Karena pedas-pedasnya tuh kayak belum makan cinta-toni. Jadi kayak aftertaste-nya memang kayak cita-toni banget ya? Cita-toni banget. Rate-nya berapa dari 1-10? Mau berapa? Ini unik sih. Waktu kemarin kan cita-toni rasa indomie goreng. Sekarang indomie goreng rasa cita-toni. Gue delapan. Kalau gue, dia kayak ngangkat 2 brand gitu loh. Brandnya indomie sama cita-toni tuh kayak sekaligus gitu loh. Jadi signature-nya benar-benar berasa banget. Berasa banget. Dua, gue ngasih ini. Tujuh setelah. Ini. Worth to try ga? Kalau misalkan kalian menasangkan harus banget coba sih. Pencinta indomie. Ya memang hype-hype banget ya. Dan kalian memang harus banget coba sih. Let's try. Aku makan ya. Sebenernya sama sih. Kayak indomie biasa. Tambah esens-esens citato gitu loh. Untuk cobain. Lapan lah ya. Masih oke lah. Soalnya rasa masih enak kok. Worth to try. Gimana rasanya? Nilainya? Berapa ya? Lapan deh, lapan. Lapan. Lapan ya? Pero. Untuk mengUN Hifuду 치oma aja? Bu muay. Ini baru有人 coba sih. Itunya kan kayak anak air sih.. Iya ini案nis itu tuh. Cuma kayak, ini burun dia misalnya sih? Cuma dikasih untuk keliling. Lep. Nilainya berapa? Diburanya. Tujuh. Menurut nugenya citato banget. Memang yang rasanya. Mereka ya. Laper. Sebenernya biasa aja sih, Pemexa Cuma kayaknya, misalnya lapang aja Kalau saya lapang, 8,5 lah Oke... Terjauh ini dia yang paling tinggi, kan? Iya, 8,5 Sekalanya rendah, kan? Kita sekalanya berapa? Aku berapa? 8 Aku berapa? Aku berapa di sini malah ya? Eh, jangan! Aku juga mau Sampai jumpa di video selanjutnya